Timnas Indonesia mengincar kemenangan pada saat bertandang ke kandang China di Stadion Qingdao Youth Football Stadium pada selasa 15 Oktober 2024 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk pertama kalinya pada babak kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini, beberapa media Eropa membuat prediksi pertandingan di mana Indonesia akan keluar sebagai pemenang atau setidaknya seri pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Sportball memprediksi Indonesia menang 2-1 atas China, sedangkan Sporks Kida membuat prediksi Indonesia bermain imbang 1 lawan 1 melawan China. Ini berbeda dari prediksi yang mereka buat sebelumnya dalam 3 pertandingan. Sebelumnya Indonesia diprediksi selalu menjadi tim yang kalah saat melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain meski hasilnya imbang. Baru pada pertandingan keempat atau laga melawan China, Indonesia diprediksi menang atau seri atas China meski secara peringkat Indonesia ada pada peringkat 129 berada di bawah China di peringkat 91. Ketua Umum PSSI Erik Thohir optimistis tim nasi Indonesia bisa meraih 3 poin saat melawan China. Optimisme ini seiring dengan target besar Indonesia mendapatkan 15 poin agar lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 sebagai runner-up group. Erik mengatakan meski harus menerima skor imbang 2-2 dari pertandingan melawan Bahrain, namun Indonesia masih memiliki harapan untuk mengumpulkan 15 poin. Selain merebut poin dari pertandingan dengan China, mantan bos Inter Milan ini menilai Indonesia masih bisa meraih poin ketika menjadi tuan rumah melawan Bahrain, China, maupun Arab Saudi. Ada pun pertandingan terdekat, tim nasi Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan tim nasi Jepang pada 15 November 2024 dan tim nasi Arab Saudi pada 19 November 2024. Lebih lanjut, Erik Thohir mengatakan pada dasarnya para pemain tim nasi Indonesia sudah bermain dengan baik saat melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu di Bahrain National Stadium. Dia pun mengajak para pemain untuk move on dari hasil seri pertandingan dengan Bahrain dan fokus mempersiapkan melawan China. Tim nasi China sendiri sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mereka menerima 4 kekalahan beruntun termasuk 7-0 saat bertandang ke Jepang. Negeri Tidai Bambu juga menyerah 1-2 atas menjamu Arab Saudi pada laga kandang terakhir kendati tim tamu bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-19. Terkini China kalah 1-3 saat bertandang ke Australia kendati memimpin terlebih dahulu. Pertemuan antara Indonesia dan China ini akan menjadi laga ke-17 antara kedua negara di ajang internasional. Tim nasi Indonesia hanya mampu meraih 3 kemenangan. Kemenangan terakhir Garuda atas China terjadi pada tahun 1987 silam dalam ajang Kings Cup di Thailand ketika Indonesia menang meyakinkan 3-1. Dalam 9 pertandingan terakhir setelah itu, Merah Putih belum lagi merasakan manisnya kemenangan atas China. Walau laga berakhir Indonesia dan China terjadi satu dekade lalu pada tahun 2014 di kualifikasi Piala Asia 2015. Kala itu China hanya menang tipis 1-0. Sejak saat itu perubahan besar telah terjadi baik di sepak bola China maupun Indonesia, membuat pertemuan kali ini penuh dengan tantangan baru.